Sebelum ke beritanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Junior Roberts akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya dengan Sandrina Michelle tengah menjalin hubungan asmara. Dan secara belak-belakan mengaku bahwa ia dan Sandrina tak ingin terlalu go public soal hubungan mereka. Sebelumnya, banyak yang menduga keduanya berpacaran setelah saling memposting kebersamaan mereka di akun Instagram masing-masing. Bahkan di hari Valentine, mereka memamerkan kemesraan mereka ke publik. Junior bahkan sudah mengajak kekasihnya itu untuk bertemu dengan keluarga besarnya. Dan meski sudah sering memamerkan keromantisan kisah asmara mereka, namun mereka sebelumnya belum mau terbuka soal kedekatannya itu. Terlebih, hubungan mereka juga sempat diserbu netizen karena menuai pro kontra perihal Sandrina yang masih di bawah umur. Nah, ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Sandrina, Michelle, dan Junior Roberts dipertemukan dalam sinetron berjudul Roda-Roda Gila pada 2022 lalu. Keduanya pun semakin dekat dan akhirnya menjalin hubungan asmara. Dan baru-baru ini, keduanya memposting foto masing-masing, namun menunjukkan mereka berada di tempat yang sama. Lantas, mengapa mereka tidak memposting foto berdua lagi? Benarkah karena postingan bersama mereka sebelumnya yang sempat mendapat komentar negatif? Sementara itu, Junior sendiri mengaku hubungannya dengan sang pacar baik-baik saja. Ia tak mau terlalu go public maupun mendengar hal yang negatif tentang hubungan mereka. Selain itu, aktor kelahiran 9 November 2000 ini mengaku senang dengan jalinan asmaranya dengan Sandrina. Di mana ia dan sang kekasih saling mendukung satu sama lain untuk maju bersama. Seperti diakui Junior, cika Sandrina sangat mendukungnya yang menjalankan bisnis kuliner. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.